Halo semua, selamat datang di No Signal Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan season ketiga dari anime tentang memulai peradaban kembali dari nol Apalagi kalau bukan Dr. Stone New World Nah, season ketiga ini melanjutkan cerita dari episode spesial Ryusui Jadi, bagi kalian yang belum nonton, diharuskan untuk nonton dulu ya Karena season tiga ini emang langsung melanjutkan dari episode spesial itu Oke, setelah Senku dan teman-teman menciptakan dan mendapatkan balon udara Senku, Ryusui, dan Chrome langsung pergi ke desa si Chrome Yaitu desa Ishigami untuk mencari minyak Jadi, apakah Senku dan lain yang berhasil dapat minyak sebagai bahan bakar? Maka dari itu, tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan dan inilah Dr. Stone New World Cerita dilanjutkan dengan Senku dan lainnya berhasil mendarat di desa Ishigami Mereka disambut hangat oleh warga disana Karena udah lama juga kan gak ketemu Disana, si Ryusui diajak jalan-jalan sama si Kohaku Dan nyeritain perjalanan Senku dari awal bangkit dan membangun lab science di desa itu Sampai Senku juga berhasil berdamai sama pasukan militer terkuat yang dipimpin oleh Tsukasa waktu itu Jadi tujuannya sekarang adalah untuk menemukan sumber cahaya hijau itu apa Dan bisa bangkitin semua orang di dunia Senku dan yang lainnya pun kali ini akan bertualang mencari minyak menggunakan balon udara dan ada juga yang jalan kaki Disini juga ada momen mereka makan malam Yang dimana semua menunya ikan semua Hal itu membuat Ryusui kesal karena dia hanya akan makan sama ikan terus gitu kan Dia pun bertekad untuk cepat dapetin minyak dan makanan yang lebih enak kayak daging Besoknya pencarian pun dimulai Mereka dibagi dua kelompok Di balon ada Senku, Ryusui, dan Kohaku Di bawah ada Krom dan Ukyo Disana mereka berhasil nemuin pohon cedar Terus mereka juga berhasil nemuin kawasan para kambing liar Maka dari hasil pencarian itu Senku memetakkan daratan untuk membuat peta baru Supaya memudahkan mereka buat menemukan ladang minyak sagara Disana juga mereka sempat makan daging kambing yang udah diburu tadi Ryusui pun menyadari pertumbuhan warga desa itu gak terlalu bagus Itu karena kurangnya pasokan makanan Mereka makan ikan dengan memancing juga pasti ada batasnya Jadi Demi menyelamatkan pertumbuhan warga disana dan warga dunia nanti Selain mencari ladang minyak Mereka juga sekalian akan mencari benih untuk lahan pertanian dalam membuat makanan Dan emang itu adalah bagian dari rencana Senku Mereka pasti butuh pasokan makanan dengan jumlah yang banyak untuk nanti bisa dibawa dalam perjalanan mencari cahaya hijau Dan akhirnya mereka nemuin ladang gandum Akhirnya mereka pun membawa gandum ke desa Dan mereka berencana membuat biskuit Karena bisa tahan lama biskuit tuh Nah Karena gandumnya gak banyak Maka mereka juga akan bercocok tanam untuk menambah jumlahnya menjadi semakin lebih banyak Karena desa Ishigami tanahnya gak rata Jadinya Mereka akan pakai tanah yang ada di daerah pembuatan kapal Benih-benih gandum pun dibawa ke daerah itu oleh Kohaku Dan langsung ditanam dan dikerjakan oleh tim Taiju, Magma, dan Yo Yang pada akhirnya mereka berhasil menumbuhkan tanaman gandum itu Setelah itu tim Senku pun sampai disana untuk melihat gimana kondisinya Yang ternyata bagus Senku bangga ke mereka yang berhasil menumbuhkan tanaman gandum Yang dimana gandum ini bisa dijadikan roti ataupun biskuit Sehingga pas ada kesempatan Senku pun bikin roti panggang Ya hasilnya malah gosong rotinya Tentu para manusia primitif malah suka rotinya Karena mereka baru nyobain gitu kan makanan kayak gitu Sedangkan manusia modern malah merasakan pahit dari roti gosong itu Jadinya karena mereka harus bisa masak makanan yang enak Buat dibawa dalam perjalanan mencari cahaya hijau Mereka memutuskan untuk membangkitkan seorang koki profesional Sampai jumpa sedang Sampai jumpa when needed